PS Palembang menyiapkan latihan perdana sebagai persiapan menuju Liga 3 Piala Indonesia di Stadion Kamboja Palembang. Pertempat di Stadion Kamboja Ilir Timur 1 Palembang pada Sabtu siang, tim kebanggaan Wong Kito PS Palembang melakukan latihan perdana. Latihan perdana ini dalam rangka persiapan menuju Liga 3 dan Piala Indonesia pada bulan Agustus 2022 mendatang. Wakil Presiden PS Palembang Gunawan Gentimat. Menurut dia, pada latihan perdana ini para pemain nantinya akan dilatih enjoy training, latihan fisik, serta latihan lainnya. Gunanya agar para pemain bisa melatih kekuatan fisik dan meningkatkan kapasitas daya tahan tubuh. Untuk sementara ini, ini sudah ada 22 pemain dan dari 22 ini mix ya, jadi masih ada yang lama dan ada yang baru kita ikut mulai berlatih. Mungkin yang barunya ada pertamaran pada berapa pemain? Iya, 50-50, malah mungkin akan lebih banyak yang baru. Sementara pelatih PS Palembang, Jarod menjelaskan, pada latihan perdana ini merupakan langkah awal dalam menghadapi kompetisi pada Liga 3 Piala Indonesia. Saat ini sudah ada 27 pemain dengan wajah baru dan semangat baru. Untuk tahun ini, PS Palembang diisi dengan skuad pemain baru. Ini adalah pertamaran untuk PS Palembang untuk persiapan Piala Indonesia dan tiga-tiga juga. Jadi untuk persiapan hari ini, untuk wajah-wajahnya, untuk berat semua ya. Untuk pemain yang lama, mungkin 20% yang bisa berat semua. Kita untuk persiapan ini, untuk pertamaran ini, untuk enjoy training ya. Kita lihat untuk pemain-pemain baru, mungkin hari Senin sudah meletik, ada beberapa pemain yang dari luar juga. Saya di luar Palembang, tapi di Sumatera Selatan, kita lihat, nanti sudah ada kini, cara intern kita. Ya berharap melalui latihan perdana ini, para pemain PS Palembang bisa juara pada Liga 3 Piala Indonesia dan membanggakan kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV melaporkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim-tong-tong-tong-tong-tong-tong.